Menda akan tindak tegas penimbun bahan pokok Pemerintah akan mengambil tindakan tegas dan tak segan memproses secara hukum kepada pihak-pihak yang menimbun bahan kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Lebaran Jangan sampai hal itu terjadi karena tindakan tegas akan dilakukan kepada siapa saja yang menimbun di saat bahan kebutuhan pokok di pasaran tidak ada dan harga naik Tapi di gudang melimpah, ujar Menteri Perdagangan, Enggartia Stolukita di Semarang, Rabu, 16 Mei 2018 Selama Ramadan dan Lebaran, Mendak mengatakan, pemerintah berupaya agar semua bahan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau Untuk itu, kemenda akan terus memantau harga dan stok bahan pokok di pasar Kita akan sebarkan ratusan pegawai kemenda untuk terjun langsung ke pasar di seluruh provinsi Tujuannya memantau stok dan harga bahan pokok, yang kalau ada gejolak langsung dicukupi stok dan distabilkan harga, kata dia Kemenda juga akan bekerja sama dengan Polri dan Kementerian lain untuk memantau stok dan harga kebutuhan pokok Stabilitas harga dan jaminan stok bukan saja peran kemenda tapi juga peran kementerian dan instansi Kemenda akan melakukan pemantauan langsung di 34 provinsi, agar pasokan dan harga bahan pokok dalam kondisi aman dan stabil Khususnya untuk beras kualitas medium, tuturnya Pemerintah, tambah mendak, menginginkan bahan pokok aman agar tidak berkontribusi terhadap inflasi Dalam upaya mengamankan pasokan dan harga beras, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah untuk mewajibkan para pedagang beras menjual beras kualitas medium Mendak juga telah memerintahkan bulok memasuk beras ke pedagang, dengan harga jual ke konsumen sebesar Rp. 8.950 per kilogram